Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruhan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax aku ambil untuk menyelamatkan aku ambil untuk menyelamatkan aku ambil untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristenku yang masih bisa diselamatkan kalau ada kelihatan bertentangkan kamu ambil untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristenku yang masih bisa diselamatkan itu namanya upaya kamu ambil satu kata untuk mempertentangkannya kamu sama dengan menghubungan itu aku ambil semua orang juga bisa tahu saya baca original teks kamu juga gak perlu baca Yunani kamu mau kamu ambil kamu ambil kamu kuasa kamu kuasa baca Ibrani kamu ini saya juga punya jadi kamu gak bisa menipu saya juga punya original teksnya yang manuskripnya juga kamu baca itu ya udah jelas baca kok iya coba jelas saya coba baca ya baca coba apa lagi apa lagi baca coba baca baca ya ngapain lo sudah saya baca tadi kok untuk apa yang ketawa lo tadi sudah baca sekarang lupa saya sudah baca saya sudah baca saya juga tahu kalau sudah dijelaskan Mbok ya jangan begitu ini sesuai dengan yang kita baca Triwira diam diam dulu Triwira diam ini yang kasih tahu ya mau malukan Triwira diam dulu eh Triwira diam dulu Triwira diam dulu tadi kamu Allahu Akbar takbir kamu malukan kok sudah dijelaskan yang bilang bang Jumah itu bang Jumah itu kau bilang tadi penyesat nah diam dulu dengar dulu diantara yang dibilang bang Jumah itu isi kitabmu jangan sarahkan bang Jumah salahkan ini kita kenapa dia melihat OAI OAI itu kuning Tuhan 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 Yesus yang berkata langsung bang Jumah itu dia memilih kemuliaan itu ada ayat itu Yohannus 17 nomor 24 ini beda lagi ini Yohannus nomor 14 bagaimana sih kau itu itu pemberian siapa itu pemberian siapa ketika ada kata otomatis tidak ada pemberian itu sama dengan ayat yang pertama tadi ya bahwa kemuliaan yang dimilikinya sejak dunia diciptakan kemuliaan yang dimilikinya dihadirin jadi satu satu eksistensi mereka itu kemuliaan yang dimilikinya bukan dia dia diberikan kemuliaan kalau ada ayat ini yang sedikit tidak terasa metanya juga di original teksnya otomatis kamu cari gitu kemuliaan bertentangan dari dia kemuliaan ruangan sama yang gak mungkin kebancangan makanya teksnya baca baca saya sudah baca tadi saya ribut aja kau saya sudah baca siap enak enak kamu ketawain disini ayo coba adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Allah oleh Tuhan yang diberikan kepada para nabi dan itu sudah dituliskan di dalam kitabnya teman Kristen sendiri di dalam Yohanan 1 nomor 14 jadi tidak ada unsur ketuhanan sama sekali pada diri Yesus kemanusiaannya kemanusiaannya itu adalah itu yang benar original teksnya tidak seperti yang diterjemahkan LAI jadi tidak bertentangan ayat firman Tuhan itu berarti LAI menyesatkan kamu pakai Yohanan 1 ini untuk apa anda sudah mengakui bahwa Lai menyesatkan anda sudah akui kamu menegerasi Tuhan Yesus seakan-seakan yang diberikan kemuliaan jadi anda sudah mengakui bahwa Lai salah salah keliru iya kenapa menyesatkan berarti oh ya itu bisa keliru lah menyesatkan berarti kejemahan itu bisa menyesatkan berarti kalau kekeliruan itu menyesatkan berarti oh iya berarti lain berarti lain sudah menjalankan perintah Pablo itu yang benar bisa keliru harus jertik seperti ular ular itu iblis harus jertik seperti iblis kalau original lain sudah benar melakukan gelicikan begitu sebenarnya tidak berubah kamu berupaya dalam kelirikan kemulia aku mengeret juga dengan tipu daya tidak bertentangan kita sudah bisa menjelaskannya sudah bisa menjelaskannya saya teman itu bisa menjelaskan firman bahwa terjemahan terbagi kurang pas banyak terjemahan LAI yang kurang pas loh iya kamu sudah kita tetap juga aduh ingin nangis sudah jelas kok aku ingin nangis terbahak-bahak kamu kan ngambil terjemahan LAI ini agak bertentangan dengan yang lain kamu pakai itu untuk apa untuk mendegarisikan Tuhan Yesus padahal kalau kita lihat original teksnya tidak bertentangan nah itu namanya terjemahan yang saya katakan sama mu yang mengatakan bahwa saya pemulihaan yang diberikan makanya ada kata otomatis itu kemuliaan utratunggal bapak penuh anugerah dan kebenaran itu terjemahannya bro saat kita sudah bisa jelaskan otomatis itu artinya apa otomatis itu artinya makanya kelihatannya bertentangan dengan yang semula kalau kurang pas saya tanya otomatis itu artinya apa dalam bahasa Yunani yang dimilikinya saya tanya kalau kurang pas terjemahannya kata otomatis itu terjemahannya apa yang benar kamu tuh emangnya saya terpengaruh dengan cara anda itu kita udah bisa jelaskan bahwa original teksnya tidak pas kamu 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 masih ketawa kita juga ketawain anda kita bisa jelaskan itu makanya jangan jelaskan jangan pakai lai jangan cuma pakai lai saya pakai original tadi saya tanya otomatis itu artinya itu jelas bahwa kemuliaan itu bukan diberikan 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 ayat itu disampaikan kalau di saat di otomatis artinya apa otomatis artinya apa makanya di ini oleh lai itu tidak kamu cari lainnya kalau ada otomatis itu artinya apa eh otomatis itu artinya apa itu membuat pertentangan mungkin tidak ada ayat yang bertentangan karena roh yang sama yang mungkin itu kan kamu kamu kan cari celah kamu cari celah eh kalau ada terjemahan yang bertentangan ini celahnya celahnya untuk mendegasikan Tuhan Yesus menyerang Alkitab ya kan menyerang kekristenan terus membenarkan ajaran kelaut aja kau itu itu bahasa yang diberikan menjelaskan bahasa Yunaninya ya makanya jangan dipikir enggak ngerti emang makanya kau itu jangan sembarang ayat-ayat yang diambil kamu kan mencari celah untuk menyerang ayat Tuhan lainnya yang menyerang yang menyerang yang akan terus kamu membenarkan ajaranmu lah kekala 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 Tuhan tidak ada yang lain kamu untuk mendegredasikan ya Tuhan yang saya juga pegang Allah kamu pikir aku enggak punya disini yang yang menyerang yang mengatakan kemuliaannya sendiri mana 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 yang sudah jelas kok sudah saya baca makanya saya sudah baca kalau anak keliru membaca dari sini jangan dibaca jangan dibaca makanya jangan ribut saya sudah baca tadi ngapain suruh suruh saya baca menuduh lagi stromen stromen falasi stromen falasi jangan begitu kita sudah pikir kita enggak punya original text-nya silahkan saya sudah saya jangan ribut kita enggak mau baca semakin ramai mu'alab semakin ramai orang bersyahadat kebohongan 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 kalian akan mengantarkan saudara-saudara saya menjadi mu'alab sudah kita jelasin dulu bisa menjelaskannya dulu saya sudah baca dalam waktu cepat tadi saya sudah baca ini itu yang disorot bacanya apa yang disorot itu bacanya apa aduh memalukan aletheas 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 mana 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 baca baca dari awal aletheas itu artinya murni atau kebenaran murni murni kebenaran kebenaran itu aletheas itu yang disorot itu yang disorot tuh warna warna apa itu warna coklat ditanyanya mana mana-mana bisa baca aletheas aletheas artinya apa artinya apa artinya memalukan saya akan artinya apa kalau itu apa kalau itu apa kalau itu apa kalau itu mau nyoba-nyoba kita coba tadi aja baca kayak aletheas aletheas ini apa bacanya yang disorotnya yang disorotnya apa aja baca tadi bukan aletheas 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 disini ya apa jadi memang kita harus mengakui bahwa makanya ajaran-ajaran mereka ini berdasarkan kitabnya mereka memang harus mengajarkan tentang Yesus dengan cara palsu yang memasukkan bro sudah jelas kita bisa jelaskan original teksnya siapa bilang memasukkan kamu yang kamu yang menyesatkan menyerongkan ayatnya kamu pikir itu bertentangan nah makanya satu kamu klaim bahwa Tuhan Yesus diberikan kemuliaan padahal kemuliaan itu dimilikinya itu sama dengan ayat itu belum itu yang ada di Yohannes 17-24 kalau Yohannes satu nomor 17 kemuliaan yang berasal dari Bapak eh kemuliaan yang diberikan dari Bapak makanya ada kata otomatis di sana ada kata parah di sana dalam original teksnya itu kan tidak apa-apa tidak apa-apa kita umat islam maklum umat islam itu maklum kok bahwa bahwa di dalam kitab kalian dan memang diajarkan untuk berdusta sesuai dengan original teksnya eh di ajaran kamu memang diajarkan untuk berbohong silipi satu nomor 18 tetapi tidak mengapa setapa bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong mengelabui berpura-pura palsu maupun dengan jujur yang belum dijelaskan dengan hal itu aku bersuka cita kamu ingin menyesatkan kita orang yang sesat dengar benda Haji Oji Kampuan Yesus itu menerima kemuliaan coba-coba tunjukkan satu miliki 18 persistensi dengan alat itu sendiri dia yang mahu kuasa alah jualan obat eh jualan obat di sini kamu nggak percaya Alkitab kok kamu mengajarin kita di pasar di pasar jualan obat itu memalukan kamu nggak percaya Tuhan Yesus nggak percaya Alkitab kamu ambil ayatnya kita mengajarin kita lu ke lautan belasanya dipakar dari gangguan pembisca kalau itu membohong penipu untuk kamu serongkan kamu ajarkan ke kita kau yang menyerong semua ayat kita sudah klarifikasi itu ayat maksud kamu serongkan jelas itu penyesat menyesatkan ayat firman Tuhan menyerongkan ayat firman Tuhan kita udah buktikan berkali-kali tian gantian ayo Iya makanya jangan keras kepala jangan maksa eh tidak keren gantri saya malu doa saya malu dari sana bukan jangan keren maksa kata kita harus nguruskan ya oke katanya agama Klein ngajarin kasih tapi mulutmu dari tadi gak diam diap ya karena gitu semuanya kenyataan dia nggak mau diam, dia tidak mau diam kita mau jelaskan tapi nggak mau diam dengar ya teman-teman yang 1300 orang bukan begitu, saya itu mau bacakan saya mau bacakan sesuai dengan original teksnya Anda bertanya, Anda bertanya Alkitab Anda bertanya Alkitab, Anda nggak percaya Alkitab Anda nggak percaya Tuhan Yesus, Anda bertanya tentang Alkitab kita jelaskan, ya kan, siapa yang bisa menjelaskan Alkitab itu ya kita, orang Kristen kamu kan menggunakan ajaran kasih menggunakan ajaran kasih sebagai kelemahan kamu manfaatkan itu, itu licik kamu manfaatkan nggak boleh, nggak boleh memanfaatkan kasih itu kasih itu memberikan kasih yang terus tapi jangan memanfaatkan kamu memanfaatkan kasih itu kan ini ya nggak bisa kamu nggak boleh memanfaatkan memanfaatkan kelemahan sebagai tuat kelemahan kamu bertanya, kita yang jelaskan orang Kristen yang bisa menjelaskan itu bukan kamu maksa sesuai dengan kehendak itu nggak benar begitu ayo Pak Abdon pengetahuanmu tentang Bible kelebihanmu dengan saya itu apa mana ayat-ayat yang dia menjelaskan mana kelebihan aku sampaikan aja, nanti kita cek eh, eh, eh Trinitas eh Trinitas, eh Trinitas Triwek-lek, kamu punya kelebihan apa dalam mengkaji Bible dibandingkan saya eh, kamu punya kelebihan apa kamu jangan sombong nggak saya tanya saya tanya kamu punya kelebihan apa kamu tidak percaya Tuhan Yesus kamu tidak percaya saya percaya saya percaya saya percaya Biblos itu karangan manusia saya percaya kok kamu dapat ajaran dari mana eh, saya percaya kamu mengajarkan orang Kristen namanya saya sudah bohong Biblos dibilangnya Alkitab kamu punya Alkitab mau mengajarin Alkitab kamu tuh kelebihan Biblos ya kamu bisa dipercaya ngeri-ngeri bahasa Alkitab kamu guna denikmu Iber apa celah untuk menyertai Alkitab menyerang kekrisan agama Tuhan dari samping kita pun aja sudah dipunipu kamu tidak percaya Alkitab kamu tidak percaya Tuhan Yesus kamu tidak percaya Tuhan Yesus kamu tidak percaya Tuhan Yesus itu kamu tidak percaya Tuhan Yesus kamu tidak percaya Alkitab kamu ambil ayat Alkitab itu mengajarkan kami kamu kelebihan saja supaya kamu waras supaya kamu waras itu tujuannya kamu tidak percaya sama Anda hanya orang bodoh yang dipercaya sama Anda minimal minimal kau percaya kepada Biblomu Biblomu mengatakan kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan alam apa kamu itu tidak percaya Ayat Alkitab kamu tidak percaya Alkitab tidak percaya ke Kristian tidak percaya Tuhan Yesus saya percaya itu karangan manusia saya percaya aduh supaya kamu waras kasih Tuhan Yesus itu kamu yang degredasi Tuhan Yesus Tuhan dari mana dari Hong Kong kamu ambil Ayat Alkitab Tuhan untuk mendegerasi Tuhan Yesus kita tahu apa maksud Anda itu jelas teman-teman ya jadi kamu bertanya kita jelaskan aku promo dulu kau gak menghargai Tuhan dari mana Yesus itu Tuhan dari mana Yesus itu dari Yunani Umami kamu gak percaya kok makanya kamu jangan saya tanya Yesusmu itu jadi Tuhan itu dari mana siapa yang menghujat firman Tuhan itu sejak kapan semua orang tahu disini kamu ambil Ayat firman Tuhan dan Abi mengajarkan Tuhannya manusia setelah Nabi mana yang mengajarkan firman Tuhan itu walaupun kamu tidak percaya untuk apa untuk menyerangkan dan menyerangkan kristenan terus kamu membenarkan ajaran saya percaya kitabmu itu karangan manusia itu jelas saya percaya kitabmu itu karangan manusia saya percaya tapi jangan ngais-ngais alkitab yang kamu tidak percaya itu promosi yakin kamu ditanya itu namanya terbalik yakin kamu mau ditanya yakin kamu ditanya gimana sih kan boleh daging ayo silahkan promosi dulu kamu gak percaya kamu ngajarin kami kamu ngajarin kami kalau aku mau promosi bentar 1300 aku promosi bentar 1300 jangan lupa santai aja belum santai promosi dulu saya aja makanya jangan gunakan ayat alkitab aku turunkan jangan gunakan ayat alkitab aku mau percaya aku promosi aku tidak bentar 1300 jangan lupa saksikan juga ini ini disiarkan juga secara live di youtube saya muwala permane tv ya saksikan ya muwala permane tv youtube saya dan ini juga disiarkan juga secara live di muwala permane tv nonton subscribe dan like dan juga disiarkan juga live di youtube nya bang jumaju kifri m nabas ya nah jadi teman-teman boleh nonton langsung di youtube juga ya oke silahkan dilanjutkan lagi oke saya ulangi ya jadi yakin kamu mau ditanya kamu sudah siap mencabar jangan ambil ambil ayat alkitab kalau anda tidak percaya dan kamu ambil ambil ayat alkitab untuk membenarkan ajaranmu jangan jangan ambil ambil jangan ambil ambil data bible kalau membuat kami kristen pusing dan malu tidak bisa tidak bisa untuk kita juga jangan ambil data-data yang bisa membuat kami kita baca semua orang juga tahu disini bahwa kamu ambil ayat-ayat itu ayat-ayat alkitab kamu nyerang ayat alkitab menyerang kekristenan membenarkan lo kok nyerang jelas jelas kamu jangan itu jelas kamu nyerangkan oh iya itu kamu juga tahu emangnya kita yang menyerang kamu itu kitabmu sendiri loh bukan kamu bukan kamu mengambil ayat-ayat yang bertentangan nah kita jelaskan oh ada yang bertentangan baru tahu kelihatan bertentangan yang terjemahan telan kenang aja terjemahan itu tadi saya bawa original textnya loh terjemahan itu memang memang banyak yang berbeda kata-katanya karena terjemahan nah kalau ada perbedaan ya kan tadi saya sudah bawa kita ini dong kita cari coba kita cari original textnya kita bandingkan dengan terjemahan tadi kan sudah tadi kan sudah kamu mulai lagi tidak boleh bertentangan karena dilakukan oleh roh yang sama tidak mungkin bertentangan apabila terjemahan kelihatannya bertentangan mbok iya dicek dulu begitu ayo bertanya kita sudah cek loh kita diskusi saya juga sudah cek emangnya cuma cek otomatis itu artinya apa sudah ah ah gimana gimana sih ah udahlah suambung akli udahlah digelaskan saya sudah bacakan saya sudah bacakan iya jangan gitu kamu mengganggu saudara abdon tapi kau datang buku pikir kamu itu datang bukan untuk membohong ternyata sama aja sama-sama tidak tidak mungkin alkitab kamu tidak percaya kamu jelaskan dengan jujur itu tak mungkin makanya kamu berceranya bukan kamu menjelaskan muncul lagi kamu mengajar itu sama dengan guru palsu orang sudah paham apa yang tidak perlu jelasin panjang lagi gantianlah iya iya oke silahkan iya 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 tidak perlu dijelasin panjang orang sudah dapat poinnya iya oke silahkan aja silahkan iya santai aku bentar aja ya bentar aja bentar aja ngomongnya halo bang semua gimana kabar baik seperti yang anda lihat lagi-lagi saya bongkar kebohongan dua teman kita ini gimana halo itu halo kawan itu anda kamu yang berbohongan kalian semua ini pemohong tapi dia kamu kita pemohong aku belajar menguasa diri tapi kamu lagi kemuliaan yang diberikan Allah Bapak kepada Yesus saya al-di kamu nyesat menyesatkan menyesatkan ditambah satu bertentangan vira sama di dua orang ini sama dengan kreator ini tidak kita berdua ini saudara kreator silakan ya gimana ikut-ikutan kaya saudara abdon dengan si triwira ini suka bohong Tuhan jadi jangan ngomong aku dulu bentar dia bilang bohong tunggu dulu dari awal tadi anda bohong kamu gak kenal Tuhan memang saya enggak kenal seorang penipu penipu masalahnya triwira ada perintah dalam kitab pilih pilih 18 kalian diajari dan diperintahkan untuk menipu kamu bilang kita pilih 18 diajarkan kalian untuk menipu bantuan ini pelajar banyak disini banyak pembohong pelajar mengawas diri kawan kawan dia yang melahir mengajarkan mengikuti Yesus atau mempertahankan Yesus untuk mengikuti Yesus kalau penipu semua juga tahu penipu kita bisa jelaskan 18 diperintahkan untuk menipu dia tidak mau berhenti kan ngomongnya pilih 18 diperintahkan menipu mau berhenti pilih 18 diperintahkan untuk menipu sudah jadi kalau lain melakukan hal-hal seperti itu wajar itu adalah perintah dari mudah-mudahan bang kreator tidak membohong kayak berdua orang ini oke oke jadi gimana masih puasa ya saya puasa Alhamdulillah Masya Allah ini bang begini jadi cuman mau berterima kasih buat abang semua ini karena Alhamdulillah pagi siang sore malam terus membahas tentang kita paling bongkar kebohongan kebohongan betul sabar nanti 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 bicara dulu kan ganti silahkan besannya nanti sampai aku cuman mau berterima kasih buat abang semua karena pagi siang sore sampai subuh pun membahas kita paling sempurna yaitu kitab alkitab tidak ada kitab sempurna alkitab coba abang bahas yang dari negeri arab itu dua hari dibahas bang tapi kalau kita paling sempurna sampai ujung dunia pun tidak akan ada pernah habisnya karena itu memang sempurna tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia kalau kita berterima kasih buat bang semua karena bang semua tidak langsung sudah menyebarkan injal walaupun dengan versi pemikiran bang yang bisa dibilang kalau kita itu sempurna dan bukan dongeng bukan bukan dongeng dari tidak pernah habis membahas nya boleh kita buktikan abad dulu ceritanya Tuhan bersiun yang sore malam coba-coba anda bahas dulu Tuhan bersiun itu gimana dulu lah tidak berbanyan kita dongeng kayak jawi ini tahu kalau kita bawa kita dongeng iya kenapa kita dongeng dari dari Mekah tadi katakan gitu narasimu kreator narasimu tadi kau katakan eh kreator kamu ambil kreator tadi kamu katakan pintak dongeng dari Mekah coba kamu jelaskan kepada saya Nabi mana yang mengajarkan ada Tuhan lahir di kandang binatang coba gimana ceritanya itu dongeng atau tuh atau bukan itu Tuhan dilahirkan di kandang binatang dongeng atau bukan lebih bagus dari kedua pembohong ini kamu fitnah alkitab katanya dongeng Aduh kau yang nggak percaya kok ya kalau nggak percaya jangan pakai Alkitab kita membenarkan kamu supaya kamu waras halo itu memalukan kau ya terwira biarkan dulu biar aku bicara bentar aja kita nggak perlu itu banyak bicara intinya langsung ke intinya saja kan kalau kan sudah membahas kami ucapkan banyak yang langsung ke ini karena memang Injil itu harus disebarkan ke seluruh dunia Bang jadi mungkin melalui Abang Oh ya dong banyak-banyak yang terselamatkan banyak banyak teman-teman saya juga lebih belajar belajar untuk membuka kitab kucing lebih menggali lagi kalaupun ada orang yang murtad karena Abang betul dan dan semakin banyak yang berlaku dulu tak ada kelas ah itu semua ada murtad lagi kan kau 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 juga nipu nipu kenapa juga alam bahasa supaya bisa abang-abang bisa nih suka-sukain itu masa aku nih aku aja terus kerja bagaimana kalian itu ya Allah ya gari habar-habar bahagilah bahasa kita mulai kan bahasa Indonesia bahasa sehari-hari tuh mana ada bahasa-bahasa sehari-hari coba-bahasa sehari-hari itu bade apa purnang aku ini harus berulah bentar aja yang kosong apa nih ya kalau lanjut ya kalaupun banyak orang yang murtad jangan jangan-jangan kasihan nanti malu semua mereka takutnya bang suma banyak yang murtadkan ah nanti itu bang suma dapat upah itu entah itu ya saya tidak menghakimi karena menyesatkan orang atau karena memang sudah dijalannya benar tetapi apapun itu buat Oh enggak dong teman-teman Chris membuat manusia terjerahkan sesuai dengan perintah Yesus harus disebarkan ke seluruh dunia itu melalui bang bang suma ini mungkin mereka cara penyampaiannya mungkin yang mana-mana yang dimaksud Yesus Injil yang mana super kata lamanya ngembarkan Injil Injil yang mana Alkitab Injil yang mana Alkitab Injil yang mana yang Yesus katakan Injil yang mau diberitakan Injil yang mana-mana diberitakan Injil yang mana-mana diberitakan Injil yang mana saya tanya minta untuk diberitakan kepada seluruh dunia itu Injil yang mana saudara kreator yang mana dari dari kejauhan Wahyu dari ambil angin mana Yesus katakan itu dimana-dimana bohong gimana Yesus gimana Yesus banget bang suma ya amanatnya katanya di dalam Matthew 28 beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk Injil yang mana menurut Yesus yang mau diberitakan dari kejadian sampai Wahyu dimana itu anda dapatkan data bahwa itu yang dimaksud Yesus atau maksud bang suma yang mana selain itu loh saya tanya supaya anda saya tidak jatuhkan kedudukan pendusta Anda mengatakan beritakanlah Injil menurut Yesus Injil yang mana ya kejadian sampai Wahyu sudah terjawabkan dari mana anda bisa tahu dari mana anda bisa tahu bahwa itu yang diperintahkan Yesus untuk disampaikan ya karena itu yang menjadi padaman kita obat Kristen untuk kita situ aja kali kita yang saya maksud ini bukan kita Yesus Yesus Injil mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk Injil yang mana kejadian sampai Wahyu sudah terjawab terus itu asumsi anda atau berdasarkan kedatangan Yesus asumsi kalau tidak asumsi berarti ada tertulis di kitab saudara ditulis dimana terus kalau kalau menurutmu gimana ayo saya tanya kepada anda Injil mana kejadian kewani mana kejadian sampai Wahyu sudah terjawab dari mana anda bisa tahu dapat info itu dari mana karena itu diberitakan kejadian diberitakan Injil 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 itu apa apa kejadian sampai Wahyu Bang apa ngerti enggak apa Injil jangan aku pahami dulu bang semua kasih enggak ada saya lihat tadi anda menasehati trik-triwik trikwek-kwek saya pikir anda itu lebih berkualitas ternyata lebih paham dari alamat menjauh sesuatu mohon tak sederhana monta sejarin saya jawab mau enggak saya ajarin lah coba enggak saya ajarin ya coba-coba dikatakan di jalan rime mau enggak dulu aja ajarin dong aja ajarin dong mengajarkan saat kamu ambil oke kalau kalau begitu saat kalau begitu jelas sudah jelas oke kalau begitu trik-tri apa dikw itu jadi penyusatan diperintahkan contohnya wajib mana Injil mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan Injil mana saya diri Injil mana yang diperintahkan untuk Yesus ajarkan genek mutifer itu tertulis dimana tertulis dimana ayo tertulis dimana otakmu aja tidak mau menerima itu tertulis dimana eh eh dengarkan Injil inilah anak tanya dengarkan 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 saya ajarin saya ajarin inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan dengarkanlah setiap perkataan yang berasal dari diri mana perkataan Yesus dia mengatakan dari kitab kejadian sampai wahyu mana 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 kan dibilang Injil kalau kita menggali Injil saya katakan eh eh sang Bapak mengatakan dengarkanlah setiap perkataan yang dikatakan oleh Yesus Nah perkataan yang mengatakan kejadian sampai wahyu itu mana dimana Yesus katakan itu yang enggak memang enggak ada tertulis karena kalau diberitakan kemarin Cuma memaksakan akum sedih melihat berarti anda berbohong juga loko berbohong memang fakta kecil tadi kan saya tanya Injil mana Injil mana yang Yesus perintahkan Anda memfitnah dari kejadian sampai wahyu tertulis dimana enggak ada kan pemohong gimana sih ini ini komalnya ditutup aja deh Oh ternyata semuanya pembohong kamu aku jawab lain penutupnya yang mana ucapan Yesus kan perkataan Yesus yang harus diikuti mana perkataan Yesus yang mengatakan Injil yang harus diberitakan itu adalah dari kitab kejadian sampai wahyu itu yang terkulis dimana jadi menurutmu Injil yang di Al-Quran itu saya tanya saya tanya kejadian sampai wahyu itu kita palsu tertulis dimana gara-gara aku sekarang aku tanya apapun aku dulu aku dulu bahwa Yesus tidak memerintahkan kitab kejadian sampai wahyu aku dulu iya memang berarti anda berbohong tadi katakan bahwa Yesus memerintahkan dari kitab kejadian sampai wahyu sejak kapan kitab kejadian itu disebut Injil tuyul sejak kapan itu Alkitab itu Injil Pak aduh makanya kurang dimakan babi lemak babi itu kalau dimakan itu menutupi otak menutupi otak lemak babi itu Injil Pak aduh itu lemak babi kalau dimakan lemaknya masuk ke otak Sampai anda begini sama dengan Triwira pembohong ini ya aku tanya dulu jangan tahu ini kan sudah jelas-jelas pendusta penyesat pembohong bahkan dia katakan tadi lain itu adalah pendusta selain tadi dia katakan penyesat kan gitu semua orang sudah tahu nah tadi anda berterima kasih karena saya sudah memberitakan Injil katanya makanya saya tanya sempurna Yesus itu mengajarkan apa Injil katanya memberitakan Injil Injil yang mana akan Injil kejadian sampai kitab wahyu Injil yang tertulis dimana eh ternyata tidak ada berarti anda berdusta Injil Injil yang mana anda berdusta berarti anda memfitnah Yesus ya Yesus tidak pernah mengajarkan itu itu menurutmu kan kalau kau bukan hakim kau yang memutuskan kalau ada coba tunjukkan gimana itu hakim yang memutuskan kenapa makanya orang-orang ternama di golongan kamu itu tidak berani debat dengan saya takut kebaling bukan tidak siapa siapa kot MN sudah mundur Joshua Tew sudah kabur siapa lagi yang mau komajikan kalian kata-kata Sra Seru sudah mencret siapa lagi tidak akan siapa lagi otakmu sebutkan siapa lagi yang mau hadapi saya tahu apa Injil siapa lagi dari kalian yang bisa hadapi saya Bambang hanya bisa berdusta terbukti saya bisa mempunyai kalian bisa mempunyai kalian bisa mempunyai mempertimbangkan adalah lebih baik kalau kalian itu contohi Pak Bombom eh kamu kan lebih baik kalian contohi Pak Bombom kalau saya nggak ada mana cuma mana cuma saya tonton cuma itu bagus tapi begitu saya datang eh kau saya tunggu kau disana ya aku tunggu kau bisa gitu Pak Bombom bagus kayak gitu jadi dia kelihatan kayak singa teompong eh kalau jawab dulu lah kalau bisa kalau kalau Masya Allah bang sumaganteng jawab dulu kalau cantik saudara kreator yang cantik manis imut-imut tadi kan aku udah berterima kasih kau sudah menyebarkan ini yang mana yang kau berbarkan diskusi berdebat sama penyesat Hai iya dihidupkan dia kalau itu dan kalau itu nggak ada gunanya Halo halo kalau kamu nyanyakan lagi sudah-sudah dulu bang berjelaskan dihidupkan lagi dia berupa udah mulai menyesuaikan itu jangan dijelaskan sesuai dengan firman Tuhan nggak usah nggak percaya firman Tuhan nggak percaya apa memang itu bukan firman Tuhan dari mana Tuhan nggak tahu nggak enggak tahu Yesus aja tidak mengenal kitabmu kamu kok katakan kitab itu firman Tuhan Halo bang semua tadi aja saya terima kasih Nabi mana yang menerima itu firman dalam bahasa Yunani ya Halo Bang semua teman-tanya balik Bang Sumaya ini langsung telak aja langsung telak aja kalau kau bisa menjawab hebat kau ya ada berapa ribu orang yang menurutkan ini ya kalau dia bisa menjawabin hebat dia Bang Sumaya dua-dua pertanyaan yang pertama iya udah berterima kasih atas Bang Subhat telah menyebabkan jil sekarang ku tanya Injil yang mana dan saya juga berterima kasih Anda sudah berbohong juga ya terserah mau berbohong maaf ya Gurunda Gurunda orang ini yang jauh dulu tutup Gurunda yang hadil juga dulu 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 jawab dulu jawab dulu karena yang naik semuanya pendusta Iya kalau kami selesai Oh malu ya gurunya yang benar yang salah mereka yang salah Oke ini ini ada lagi yang muncul episode jangan-jangan penusta juga ini coba udah dicuk dulu udah terpojokan nggak bisa jawab berapa ribu yang terpojok ini mencari-cari yang mana yang jauh-jauh yang terpengaruh lagi yang pentingnya terpengaruh buat teman-teman buat teman-teman dikutasi betul-betulnya ngapakan ngelang pertanyaan-ngelangnya orang-ngelangnya orang-ngelangnya merupakan lain kali teman-teman hadapi saya lawan saya dengan ilmu oke guru bentar tidak udah hadapi saya dengan ilmu gurunda kencang-gurunda episode ini gurunda gurunda episode ini jangan kebicara sama dia bawa dalil dia mau belajar dia tidak tahu dalil dia tidak tahu kitabnya tapi dia berpake logika dia mau episode ini boleh-boleh malah turun kabur itu pertanyaan pembuka belum pertanyaan telah gini apa tuh tadi Injil yang mana yang kau ajarkan Bang Injil yang saya ajarkan adalah Injil palsu yang kalian punya yang berkempur dengan karangan manusia mengajarkan yang palsu berarti kau penyesat dong itu itu tetap kamu diturunkan palsu kok kamu ajarkan penyesat ya supaya kalian itu saja aku dia dan dia otak diri supaya kamu itu sadar pojokan kau penyelesaian gini-gini kreator-kreator untuk membuktikan kepada orang yang belanja dengan menggunakan kamu judul cantik dulu oke oke katanya penguasaan diri ya untuk mengajarkan orang yang belanja di toko menggunakan uang palsu caranya menyadarkan bahwa uang yang digunakan membelanja itu adalah palsu uang palsu itu kita pakai untuk sadarkan dia seperti ini hahaha kebodohanmu tolong memang Coba kau pergi ke pasar kau pakai uang palsu belanja ini uang palsu pakai belanja ditangkap jadi ketika aku pakai injil palsu jadi ketika dengarkan dengarkan mau ketika kamu datang kepada orang yang menjual dengan uang palsu maka kamu akan dikat ditanyai samamu beng ini uang yang kamu pakai belanja ini uang palsu gimana caranya Pak ini kan buka ini kan pemberian orang juga nih kebuktikan ini uang palsu di terawang yang muncul fotonya inudartista kemudian di terawang lagi yang muncul fotonya saya Paulus itu palsu gitu caranya untuk membuktikan bahwa uang itu palsu nggak perlu ngambil yang asli gitu loh mau kebodohan aku jadi tolong hahaha iyalah justru karo kandang semua kreator-kreator bersemangat yang berasli ini yang menggunakan salar tabar kreator 15 detik keliru 15 detik ya formula sudah menyaksikan bagaimana trikwek-kwek mengakui lai salah anda aku tidak itu anda saksikan data di trikwek-kwek mengaku terwira walai melakukan selesai supaya apa yang saya katakan tadi anda belanja pakai uang palsu tujuannya apa ketahuan untuk menghentikan ke palsu anda cukup menggunakan uang palsu yang anda bawa sudah maksudnya kamu begitu di terawang ingin menyerang orang anda yang muncul di dalam itu bukan gambar pahlawan tapi gambarnya pak umum itu mungkin bodoh gitu tadi trikwek sendiri sudah mengakui bahwa lai ini peninsula udah jela melakukan contest dan tuhan Tuhan Yes ATAN tentu anakmuz yang laki melatih bahwa Hi Hoita anda dekarmu pakai semuanya itu lembab thin yangptunya orang-orang ya enggak harus ke-oparnya oke oke rendah MUR kepanasan Nol 설 misalnya terus aja itu itulah berarti kali ini emang kalian itu yang kalian pegang kita sekarang Injil penyesatannya sudah eh eh yang kalian pegang segera emang itulah sudah dulu itu kita bergabungan itu halo sudah gabungan yang kalian pegang itu enggak bisa beberapa itu dulu udah aku udah ngembar coba dulu bentar eh giliran emang kalian yang pegang yang kalian pegang kitab itu Injil itu kita bergabungan atau enggak itu dilakukan nggak bisa kalian pegang itu apa ya kalau gimana Injil yang kamu pegang mana mana Injil eh eh bro sini bisa nanti saya cerahkan kamu disini ya itu kalau dengar itu dilakukan dulu kepadamu terlalu enik akhir-akhir kita akan bahas ya akhir-akhir dulu 15 menit ya siap-siap-siap Oke lanjut iya iya jadi yang kalian pegang itu emang Injil yang kalian pegang itu kita bergabungan oke bisa kau inginkan Injil yang asli diilhamkan nih diilhamkan kepada siapa itu Bisa Kalian Bukan Kepada Baca 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 Coba Coba Kalian Klik Emang Tituliskan oleh Ayo Kayak Apa cita gabungan yang kalian pegang itu gimana Tuhan mengatakan itu dari Tuhan dari sang pencipta mana yang sudah digabungkan itu mana ayo tunjukkan kalau Al-Quran jelas di Quran surat asyura ayat 192 ayat 192 eh jangan botong katanya kalian ini yang kalian pegang itu katanya itu udah yang kalian pegang itu yang kalian pegang yang kalian pegang sekarang itu sudah berisi Taurah diilamkan kepada Musa Masmur diilamkan kepada Daud itu pun ada Injil ya disitu nah terus tambah juga surat-surat Paulus surat-surat Paulus legalitas dari Yesus mengatakan itu Rasul mana dalilnya mana sementara Yesus itu Ibrani 3 ayat 1 dia Rasul ngerti enggak disini dia Rasul mana legalitas dari Yesus bahasanya Paulus itu Rasul dan mana sang pencipta mengatakan Paulus itu Rasul ayo kalian jawab pakai dalil kalian jangan cuma ngerocos kitab kalian itu kitab gabungan balik dijelaskan mengenai udah kamu jawab mana legalitas itu aduh aduh memang ini teman-teman jawabkan itu penunjukan waktu itu Rasul Paulus ketemu dengan Yesus oke 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 kamu dengar ya saya paparkan disini ya gini gini malah eh malah Paulus ditak eh Ananias menampar mulut Paulus kan apa betul tak kaget kamu kaget atau kamu menyembunyikan itu apa itu menampar mulut Paulus eh Ananias menampar 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 dia mengurapi dan Paklu setelah ditumpang tangan Paulus penuh dengan roh aduh memalukan Ananias Ananias menurut menampar kamu disatkan ayatnya eh saya buka dalinnya ya saya buka kamu diam oke kamu diam oke 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 kita parah diam bolo katanya mau dijelas ini ini iya dengar dulu oke bilang kalau sudah bilang kalau sudah oke bilang kalau sudah oke 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 ini kita udah baca puluhan kali iya nanti saya emangnya kita ini orang bodoh kamu jatuh gimana semangat nyerung-nyerung dengan dengan ditampar orang diurapi dan disembuhkan matanya kok sampai melihat terus kamu mau ditampar kamu mau disampar ayatnya ini kisah para rasul ayat 2 yang bilang tetapi memang besar yang penipu ayatnya tetapi imam besar ananias menyuruh orang menantar mulut yang penyel kisah para rasul ayat 2 tetapi imam besar ananias menuruh orang-orang yang berdiri dekat menantar mulut tau kenapa dia berbohong kamu tahu jangan ceritanya begitu kalau mau kalau mau mau disini si 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 ini katanya gini aduh gimana sih saya mau ajarin kalian disini otten otten bisa karena mereka mendengar suara itu Nah di kisah para rasul 2 ayat 9 Disini bunyinya gini Dan mereka yang menyertai aku Memang melihat saya itu Tetapi suara dia yang berkata kepada aku Tidak mereka dengar Coba Kisah para rasul 9 ayat 7 Katanya gini Memang mendengar suara itu Karena mereka memang mendengar Tetapi kisah para rasul Gini gini berkata Tidak mendengar Ini yang mana bro Terus kisah para rasul 2 ayat 14 Kami semua rebah kesana Dua kesaksian Kesaksian langsung Paulus Sama kesaksian dia di hadapan Felix Memang ada Sedikit berbeda Aduh Dia mendengar Dia berkata Dan dia mengatakan Dua itu Kamu tadi gini Gimana anaknya Menemper mulai Itu jadi yang mana Kamu baca rumah Kamu baca rumah Nah itu Kamu kan bisa dijelaskan Bisa dijelaskan Menaik cahaya Sama semua Aduh Ya Tidak apaan Mengajarin Bisa para rasul 2 ayat 23 Nomor 2 Silahkan gini-gini 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 kamu saksi di depan Felix nanti saya ajarin kamu sing-sing saya baca Alkitab tidak Alkitab tidak bercerita banyak dan buku sejarah dia saya turunkannya karena dari pertama sampai sekarang mulutnya gak mau diem iya sebenarnya kalau begitu ada yang apa namanya enggak ada bentar bentar apa namanya yang jadi gara-gara mulut dia kita kan ribu disini jadi ada salah satu kawan saya kawan saya tuh gak suka sama saya tapi masih juga ngapain saya typingnya kayak gini saya baca typing kamu Hethi menyukai keributan ini makanya dia membuat seperti ini makanlah uang hasil keributan itu dia berarti saya baca ya kawan itu typing kawan kawan bikin typing bikin viti menjelekkan saya saya terima kawan melep ngomongin saya saya terima sekarang kawan bertipe bertaiping saya gak suka kata-kata kawan saya makan hasil dari kayak gini kawan jangan seperti itu ya Anda lebih tua Anda merasa pintar piti Anda itu menghina saya 20 piti sosok menasehatin saya 20 piti gak saya hitung tapi saya terima karena apa karena saya mengagap kawan lebih tua biar bagaimanapun kawan pernah berteman sama saya dan sampai detik ini saya tidak pernah menjelekkan kawan tapi kawan sampai tegau membicarakan kawan saya dilep itu sama aja membongkar ayat saya dilep terima kasih kawan atas pengetaipingannya terima kasih atas pitingnya semoga kawan diberkati Tuhan dan salam damai kawan lanjut dinaikkan sini biar di blender tapi dia mualap dia mualap tapi dia tidak tahu kitabnya juga tapi dia aduh dalam memang perempuan perempuan eh harus kan ada yang apa ya yang apa mute 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 otomatis itu kan kan ada ya nanti kalau udah kayak triwira itu memang ngerot dinaikkan aja triwira dinaikkan aja supaya dibacakan sama akhir asidik kamu diembang kisah para rasul 23 nomor dua tadi Iya itu ditampar 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 mulutnya itu nanti pindah topik lagi untuk membuktikan mereka akan selalu mengatakan kerasulan Paulus itu dibuktikan oleh Ananias tapi ternyata Ananias justru menampal mulutnya menampar mulutnya untung nggak pakai sendal ya lanjut jadi jadi Bang Kreator disini kisah para rasul 9 ayat 10 gini ya gini saya dilihat ya Alkitab banyak tentang Ania dalam buku sejarah yang bercerita tentang saksi Paulus itu pun tidak ada nah hal satu-satunya untuk mengungkap siapa Ananias hanya dari ucapan Paulus sendiri kepada Lukas dalam kitab kisah para rasul Nah kita lihat disini kisah para rasul 9 ayat nomor 10 di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan Ananias jawabnya ini aku Tuhan nah pengakuan Paulus ayat ini Ananias adalah murid Tuhan Yesus murid Yesus ya disini yang kalian tuankan sebenarnya ini apa ya utusan oke nah jadi disini Ananias adalah gini gini pengakuan Paulus pada ayat ini Ananias adalah murid Yesus ya kan tetapi ayat lain kita lihat lagi kisah para rasul dua-dua nomor dua belas disitu ada seorang bernama Ananias seorang saleh yang menurut hukum Torah dan terkenal baik diantara semua orang Yahudi yang ada disitu nah oke saya ulangi aja dan dalam kitab bahasa sehari-hari mengatakan disitu ada seorang bernama Ananias ia seorang yang saleh yang taat menjalankan hukum Musa semua orang Yahudi yang tinggal di Damsik sangat menghormati dia nah kisah para rasul dua dua nomor dua belas mengatakan ya mengatakan seorang yang taat hukum Musa nah kisah para rasul sembilan sepuluh nomor sepuluh mengatakan murid Yesus nah dari sini coba ya dan jadi gini cerita Paulus membuktikan bahwa Ananias bukan murid Yesus tetapi memang seorang Yahudi dan imam besar kaum Yahudi yang terkenal taat mengikuti hukum Torah ketika umat Yahudi mendengarkan kesaksian Paulus bahwa Ananias adalah murid Yesus maka marahlah mereka dan membawa Paulus kehadapan imam besar dan Ananias pun marah kepada Paulus dan menyuruh orang Yahudi dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus kisah para rasul dua tiga nomor dua tetapi imam besar Ananias menyuruh orang Yahudi menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus nah itu Bang kreator sama Bang Trangkan terlalu oten-oten minta-mintaan kaget kalian iya banyak banget Bang Jumah sesuai dengan perjanjian kan Bang setiap seminggu kan salam-salam fans Bang Jumah satu jam berarti nanti habis Bang Jumah salat asar aja ya salam-salam fans Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepertinya Gurunda gak ditempat ya ya Pak terangkan Pak terangkan Pak terangkan siang mana Bang kreator ini cek 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 siang dengar dengar suaranya orang itu dua sudah kemangit cek 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 gimana gimana Pak gimana 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 Coba kan dari bawah dengar ya itu ya eh Ananias menampar mulut Paulus Pak karena itu berbohong dia gitu loh beboong saksi ketanyaannya ternyata Ananias menampar mulutnya itu gimana Pak Ananias itu ada dua Tunggu dulu Pak anak aku jawab dulu bukan tiga Pak asli malah bukan tiga cuman cuman dua Pak Tunggu aku dulu nanti bapak lanjut ya Pak serangkan ya aku dulu ya langsung-langsung aja tapi Pak Siddiq yang kau baca itu apa Injilka kitab palsuka atau apa kitab yang dituliskan Teofilus luka satu-satu sampai tiga penyelidikan ini Injilka penyelidikan atau apa Iya kitab kanon itu kitab kanon itu yang saya baca li lukas luka satu-satu sampai tiga ya kan kitab yang dituliskan oleh Teofilus terus apa manfaatnya untuk kau baca luka satu-satu sampai tiga itu kan kita penyelidikan iya iya dong manfaatnya apa kau belajar itu manfaat untuk kau apa manfa gimana Pak manfaatnya nggak ada penyesatan pak supaya nggak ada penyesatan kita kan diskusi Bapak apa mau naik kemarin mau buat apa mau nyanyi mau pargoi kalau parga di rumah sebelah parung pargoi kata ini kan sudah tertulis nah udah tertulis terus setelahnya satanya gimana apanya satanya dimana penyesatanya dimana sudah tertuliskan iya sudah tertulis jadi gini dia mengaku disini nah terus dia mengaku disini kata ini Bapak mau naik cara saya tanya dulu Bapak Mone disini mau diskusi atau mau pargoi gini gini ya saya tanya dulu Bapak disini mau diskusi atau mau pargoi membuka pikiran kamu jangan disini naik di bumi sebelah sama Pak membuat bikin nanti malam minggu nanti malam minggu sebentar terus baru-baru jikalau suatu yang sudah lurus itu tidak baik Pak oh oh iya oke saya tanya sekarang saya tanya kalau lulus saya tanya kalau sudah lurus tertulis ya oke sekarang kalau sudah seluruh saya tanya dimana Yesus bertemu dengan Paulus dimana Yesus ini mengatakan Paulus ratu silahkan jawab dimana sang pencipta mengatakan bahwa Paulus itu rasul ya dan berat-berat-berat surat-surat kalian iman nih dimana coba ya terus apa untuk membahas itu nah terus kenapa kamu naik disini mau apa untuk pargoi enggak kamu disini mau apa mau diskusi atau mau pargoi Iya belum kita berdiskusi harus sebelum kita berdiskusi terus modis siapa deh diskusi pargoi harus ada di sini mau disini mau diskusi apa kamu naik disini mau diskusakan sesuatu yang pertama tanyakan mau diskusi kita diskusi disini loko kamu nenek mau diskusi maaf mau tanya lagi yang pargoi nanti sebentar malam pargoi ya dikati-kati-kati diskusi sesuatu yang aduh lah iya betul-betul tadi abang ini islam ya puasa nggak udah turun kerja yang lain aja ya puasa nggak puasa nggak udah ganti aja gimana halo nggak bisa jawab api lu puasa puasa mau dikuti atau mau apa iya eh 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 yang lain ya iya selamat siang trut ok ya apa mau diskusi apa-apa mau tanggapi ya mohon di rumah asli dik lagi jangan meneror ini suaranya suaranya ngomong apa iya 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 ini ini mau diskusi ini rumah apa-apa di-rum diskusi tak iya kan dua arah begitu kok kalau bapak nggak lihat di-rum sebelah di-rum sebelah eh bapak kejang-kejang kau nggak apa-apa enggak agam bakalan kejang-kejang saya akan membacakan apa yang tertulis dek kamu sebenarnya kalau itu bersyukur oh iya si asidik dan teman-teman di sini membacakan itu cocok coba kami pelajari begitu bukan kamu lah bukan kamu aduh mau naik di sini mau apa apa sebenarnya mau cerita apa deh kalian jangan meneror imam orang kalian tuh teroris berarti oh ini sih tito ya ini ya ini tito tito kenapa deh sebenarnya nggak ada ya haka dia tuh nah terus kamu mau naik di sini mau apa Alquran wajah kalau bagus Alquran itu aja kau terangkan iya di sini rum diskusi dek di di sini memang ada pengujet apa itu memang ada pengujet apa di sini itu yang tertulis berarti kalau kata-kata seperti itu malah dikatakan di atas begini dikatakan dibawa begini ayatnya berbohong atau tidak deh saya tanya nggak perlu saya jawab itu Alquran semuanya Allah kamu gimana sih ini coba jelas terpaling pasti betapa pengetahuan itu taipin anda eh gua naikin lu gua nggak takut gua nggak punya di naik ya nggak tanya lu kamu datang ramai teman-tamu sebelah sana untuk mengucapi itu jangan naik-naik di sini kalau mau naik di sini diskusi luara begitu dong enggak lagi ya kan itu satu-satu-satu ngobrol satu-satu dari tadi dari tadi kan bicara-bicara Paulus padahal di Alquran yang itu tertulis tentang Paulus mana-mana coba-coba siapa surat dihasil 14 Coba saya pengen tahu siapa itu yang ketawa dulu coba suratnya apa-apa siapa ayo hehehe nggak bisa jawab jangan ketawa bahas-bahas sekali-sekali kuruan kita bahas ayo ntar-ntar deh ntar coba dulu jangan ntar-ntar ayo tapi kamu sudah tahu ya di situ bawah ananias ditambar ya ya datanya udah gantian dulu dan tiap coba bahas aja parah itu siapa rasul itu surat dihasilkan besit ya ada emang tertulis Paulus ada tertulis 14 ya siapa itu Iya ada tertulis apa enggak Paulus disitu makanya siapa itu harus ada di dalam enggak tertulis siapa itu jangan perlu bisa menjawab dek gini-gini kalau sepanjang ya Allah kami iya bisa kalau tidak ada firman dari Allah begitu deh itu prinsip tidak ada penjelasan di dalam Alquran makanya kami nggak bisa nggak seperti tapi maaf ya enggak seperti anda ya deh walaupun tidak ada ada dicari enggak ada ini Oh ini cocok kan gitu enggak berhati-hati begitu islam itu gantian 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 iya 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 kamu tahu enggak tentang 515 suruh harus memahami tentang ayat-ayat Alquran tahu enggak palakal nongsor ada unang kita iya kamu tak saya tanya kamu tahu enggak 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 tahu ya udah kalau nggak tahu sebahas Alkitab dari tapi suratnya simpel belas bahas coba mana si Gurunda tadi itu sejumlah itu Iya kenapa iya saya aja muridnya yang paling akhir ini yang paling akhir saya bisa jawab mulutnya yang yang paling akhir ini saya itu aja emang ada tertulis Kenapa di situ ada menama Paulus ada nama Paulus pasti dijawab murid paling akhir bukan pengkhianatkan kayak Yudas Iskariot hahaha ini menurut paling air udah bisa jawab kalian ini belum kalau murid yang pertamanya si Gurunda ini gimana coba terakhir itu bangsi di murid yang terakhir ini bisa menjadikan ini yang yang udah ribuan tahun tahun akhir bukan tahun yang udah lama misioner di sini gimana coba belum kalau yang muridnya yang pertama itu aja yang murid terakhir ini bisa jawab aja kalian-kalian ini surat Yasin 14 jawab dulu saya pengen tahu ih iya terus disitu kenapa disitu kenapa tanya yang enggak emang ada coba kamu tak gimana ketemu oleh Paulus bulus bingung ada amanya bulus ke situ baca dulu jungsan ya Allah ya 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 itu ketika kami mengutus kepada kedua orang utusan ya sebab Nabi Isa mengutus mereka berdua atas perintah Allah ya kan lalu mereka mendustakan keduanya ya yakni menduk mendustakan risalah yang mereka bawa dikatakan bahwa mereka memikul dan memenjarakan keduanya ya kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga yakni kami kuatkan dan dan kokokan keduanya dengan urusan kita gitu deh terus mana Paulus di situ sampai ke pengen ketiga itu gini kami kalau ada referensi nggak ada Allah Nggak ada kami nggak bisa menjawab itu jelas ambil-ambil tafsir kalau kamu nggak ngerti tafsir yang TAPS KANI KU APA Siapa itu makanya kamu kenapa dengan tafsir jala lain kenapa deh dengan tadi ada lain itu gak kamu akui tafsir itu iya kenapa dengan tapi itu tadi saya sudah bacakan udah jelas sekarang kamu mau tanya kamu tanya apa-apa lebih kamu rasul ketiga emang kamu ya kamu sama sang pencipta lebih 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 mau mengetahui siapa kamu hasilnya makanya kamu ini kalian itu ya di kolom Yesus di kamu itu sekalian tuankan gitu loh kalian kalahkali Tuhan lari dulu jangan lari dulu banget ngapain lari sama kamu ini kamu ini ya simpabelas ya simpabelnya kenapa saya pengen tahu rasul yang ketiga itu siapa emang ada di dalam Alkuran menyatakan siapa itu kalau ada nanti buka dalilnya udah coba gitu lho pakai tak bisa kami eh deh kami nggak bisa di asli kalau itu nggak bisa ingin tahu nggak bisa kemudian terus kamu yang mau mengertikan Paulus kamu mengatakan itu Paulus emang itu emang gimana emang kamu maunya apa kami menjelaskan dan tidak ada ngarang-ngarang kayak tahu asyik kamu belajar Quran gak Tafsir ambil Tapsir lebih mbak amazing sedikit deh ya 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 Tapsir kenapa deh tapi kenapa iya 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 itu deh itu kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga terus ya itu deh itu deh itu terus kenapa deh ya ampun Astagfirullah ini giliran kamu nggak bisa jawab gini 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 tujukan tafsirannya biar-biar tunjukkan tafsirnya coba siapa yang bisa buka kamera siapa itu siapa itu Jum'ah yang terlasur ketiga itu siapa bisa bisa jawab enggak kamu enggak saya juga bisa mentafsirkan itu adalah tukun Oh si teman tersiran ya namanya tersiran tukun ya saya bilang tukun bersama tersi namanya tersir kurang ahli kita mengerti tersir kamu jadi tersir tetap sejalan yang lebih ngerti kamu ngerti tersirin di kita enggak menafsir masyarakat jauh apa ah soalnya ketiga berapa iya makanya dibacakan dalilnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa coba tafsirannya ada yang mengatakan bulus 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 itu siapa bulus itu siapa itu pimpin bulus itu siapa bulus itu siapa Paulus kenapa bisa ke Paulus kenapa bisa ke Paulus ya kenapa bisa apa alasannya apa alasannya buka alasannya disitu kan bulus apa alasannya kejadian susu tahu enggak dengarkan di dalam Al-Quran ada ada huruf mbak bulus ada huruf Pak kenapa 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 pakai bulus siapa siapa siapanya mengatakan bulus ya abcadu kan terus apa hubungannya nama lain daripada Paulus apa nama lain daripada Paulus itu siapa Al-Quran mengakui Rasul Paulus gitu enggak ada nenek mukiper yang diakui tafsiran itu adalah dengarkan kalian wahid pembohong dan pendustak penyesat wakna Tuhan yang diakui tafsiran itu adalah bulus apa hubungannya dengan Paulus apa itu bulus bingungkan ayo yang dikatakan di tafsir dengarkan yang dikatakan di tafsir itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam emang ada itu Nabi Isa alaihissalam bernama Paulus siapa siapa itu siapa bulus tidak dijelaskan yang pasti dikatakan bahwasanya Paulus ayat baulus itu adalah utusan yang ketiga apa hubungannya dengan Paulus berarti aku nggak sempurna Al-Quran ini mah nggak aku kurangnya sempurna ya terserah